Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus, selamat pagi dan mari kita satukan hati kita sebelum mendengar firman Tuhan kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudara di dalam Kristus Yesus. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan hari ini, Senin 29 Juli 2024, diambil dari Masmur 97 ayat 10, demikian firman Tuhan. Hai orang-orang yang mengasihi Tuhan, bencilah kejahatan. Dia yang memelihara nyawa orang-orang yang dikasihinya, akan melepaskan mereka dari tangan orang-orang fasik. Dalam bahasa Batak, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, bagaimanakah kita mengasihi Tuhan? Dalam hukum yang utama dikatakan, Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segerap kekuatanmu. Dengan mengasihi Tuhan, artinya kita melakukan dan taat kepada hukumnya, dengan ketulusan dan menyerahkan seluruh yang kita miliki, untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Kenapa kita harus mengasihi Tuhan? Sebab Tuhanlah yang lebih dahulu mengasihi kita. Dialah yang menciptakan kita. Kita adalah miliknya. Bahkan Yesus telah menebus kita dari jurang maut dan dosa. Dan melalui roh kudus, kita sudah dianggap menjadi anak yang dikasihinya. Dalam pemeliharaannya, Allah selalu menjaga dan memelihara kita, dan melindungi kita dari segala musuh dan kekuatan iblis. Karena itu, marilah kita tetap mempersembahkan hidup kita, sebagai persembahan yang hidup dan kudus di hadapan Tuhan. Pertanda bahwa kita mengasihi dia, dan melakukan perintahnya. Dan jangan lupa, mari kita kasihi sesama, seperti diri kita sendiri. Di dokter puksa dari on hamwaka, namaka holongi jawaba, saya hagi gihon habu manajat, ibana dosi ramoti todiniaka, nani asyana, saya perlu onna donasi desya tangan ni perjahat, songonaka napur seah hita dituhata, saya taramoti mapatik ni Tuhan, songo dalat talahu maka holongi ibana, jala unang Allah hitam ada butuhi layelani perjahat. Alaysa marsihohot mahita mengulahon holong tusal hut halak, songo tadani holong tatudebatana. Amin, marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas kasihmu di pagi ini, yang telah menyertai kami dalam tidur kami, dan kami bisa bangun dalam sukacita. Kami bersyukur atas semuanya, khususnya firmanmu yang telah mengingatkan kami, supaya kami tetap mengasihimu, dan kami juga mengasihi diri kami, dan kami taat kepada perintah dan hukummu. Terima kasih Tuhan di pagi ini kami menyerahkan seluruh jemaatmu, dari yang kecil hingga lansia. Demikian anak-anak, cucu, orang tua, dan sana saudara kami, sertai mereka Tuhan dimanapun mereka berada. Ada anak yang akan sekolah, sertai mereka Tuhan, demikian yang akan bekerja dan beraktifitas, bantu mereka Tuhan, berkati pekerjaan seluruh jemaatmu pada saat ini. Biarlah anak-anak kami juga, yang pada saat ini berjuang, ada yang menyelesaikan skripsinya, ada yang menyelesaikan tesisnya, demikian juga yang tes keperguruan tinggi, sertai bantu mereka Tuhan. Anak-anak muda yang sedang berjuang, untuk mencari jodoh, tujukan bagi mereka Tuhan, demikian juga pekerjaan bagi yang belum bekerja. Keluarga muda yang belum mendapat keturunan, kami mohon Tuhan engkau memberikan, Tuhan menyertai mereka dan memberikan sukacita. Terima kasih Tuhan kami menyerahkan seluruh jemaatmu yang sedang sakit, yang berbaring di rumah maupun di rumah sakit, bantu mereka dan sembuhkan mereka Tuhan, yang berduka hibur dan kuatkan Tuhan, demikian yang berulang tahun hari ini, berikan sukacita. Terima kasih Tuhan, biarlah seluruh bangsa dan dunia, demikian juga pelayanan gereja-Mu di seluruh dunia, sertai dan berkati. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amen. Tuhan memberkati. Oras HKBP.